Dari sorotan kriminal, satu orang tersangka spesialis pencurian sepeda motor diringkus aparat kepolisian Polres Pandeglang. Dari tangan tersangka, polisi menjita tiga unit sepeda motor dan satu buah kunci letter T. Polres Pandeglang menangkap Tede alias Gecoy setelah diketahui melakukan pencurian sepeda motor milik warga Kecamatan Ciglis dan Kecamatan Panimbang pada Februari dan April 2024 lalu. Tede alias Gecoy ditangkap di wilayah Kecamatan Cimanggu pada 4 Juni 2024. Dari tangan tersangka, polisi menjita sejumlah barang bukti seperti dua unit sepeda motor hasil curian, satu sepeda motor milik pelaku, dan satu kunci letter T dengan berbagai macam jenis anak kunci yang biasa digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Pelaku Tede alias Gecoy diketahui merupakan residivis dari kasus yang sama. Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaju mengatakan, modus pelaku dengan cara merusak kontak kunci kedaraan menggunakan kunci letter T yang sudah disediakan pelaku. Selain Tede, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam aksi pencurian kendaraan per motor tersebut. Saat ini yang berhasil kami amatkan adalah hanya satu pelaku atas nama inisial TP atau yang sering dipanggil kecoy. Satunya lagi atas nama TA, saat ini masih dalam pengejaran oleh unit bidum kami. Sementara Tede alias Gecoy mengaku baru dua kali melancarkan aksinya di wilayah Pandeglang Selatan. Rencananya hasil curian akan dijual dengan harga 2,5 hingga 3 juta rupiah per satu unit. Berapa kali melakukan pencurian? Berduakan ini. Berduakan ini. Berduakan ini. Berduakan ini dijual ke mana? Berduakan ini dijual ke petangnya. Kalau ke petangnya. Kalau ke petangnya saya bisa menjual. Berapa harga jualnya? Tidak tentu tidak. Itu bisa jadi, berduakan segera berduakan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak bidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman tujuh tahun pejara. Yusef Kurnia, JPMTV, Pandeglang, Banten.